hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ya bersama saya bunda aleah gimana nih kebar kalian semua semoga sehat selalu ya amin oke langsung aja ke videonya ya kalian jangan ketawa ngeliat aleah itu yang tingkahnya bener-bener aduh pintar banget lah ya nah ini dia itu lagi mainan pakai mukenah saya yang bawahan entah kenapa aleah itu emang suka banget mainan mukenah saya yang bawah kayak gini saya sempet kaget ya saya tuh mau nyapu mau bersih-bersih pas saya mau nyapu kamarnya aleah atau kamar saya saya tuh kaget ih itu apa uget-uget eyalah ternyata aleah bikin kaget aja ya dikirain siapa oke lanjut lagi ke videonya ini saya mau ngeliatin sama kalian teman kalau kalian ngikutin Instagram saya pasti kalian dah ngeliat postingan saya kan kemarin saya tuh posting yang suami saya lagi bikin rak tempat pot yang kayak diinforma ya emang sih eh cuman agak mirip-mirip aja tapi nggak papa lah ya ini tuh cuman menghabiskan bajet Rp50.000 juga masih kembalian kalau diinforma rak yang tempat pot kayak gini kemarin saya nanya harganya itu sekitar 350an lebih aduh kalau mau beli suka sayang banget alhasil pak suami bilang sama saya udahlah nanti saya bikin aja bikin kayak gini mah gampang banget nah akhirnya setelah saya pulang dari informa besoknya itu saya beneran langsung dibikinin dong seneng banget akhirnya punya pot yang mirip-mirip kayak informa saya sih pingin kayak gini udah dari lama cuman emang pak suami belum semangat bikin jadi nggak dibikinin-bikinin nah ini alea cuman pakai lebong atau kaos dalam kayak gitu doang karena ini cuacanya itu bener-bener panas banget dan pak suami juga nantang banget ya pakainya baju tadi pas ngechat pakai baju pendek kayak gitu setelah pak suami selesai semuanya tangannya belang dong tapi kata pak suami nggak papa saya mah cowok jadi bebas yaudah deh terus berapa suami aja ya nah lanjut ini video keesokan harinya udah lumayan lama sih saya baru nata-nata sekarang karena catnya itu emang baru bener-bener keringnya sekarang ini raknya itu mau saya taruh di samping kursi sofa ini kalian kan juga pernah bilang sama saya kalau boneka yang ada di ruang tamu kurang pantas ditaruh disitu Oke ini saya ganti dengan rak pot ini kira-kira udah pantas atau belum ya kalau belum ayo komen dong di bawah oh iya mohon maaf banget kali ini ada suaranya Alea pas saya debing karena saya lagi nemenin Alea mainan nggak papa lah ya debing saya ada suaranya Alea nah tadi rak buat tempat potnya saya kasih bunga apa ya namanya saya kekurang tahu pokoknya bunga itu buat mempercantik aja sih tapi nanti bunganya itu sering saya taruh di luar kali-kali bunganya itu nggak kuat kalau di dalam ruangan terus saya ini sedikit nata-natain tapi di video ini saya nggak bersih-bersih ya karena emang bener lagi merantakan banget ruang tamunya karena lagi buat mainan Alea jadi bersih-bersihnya nanti aja deh siangan dikit Nah terus tampilannya kayak gini aja yang sekarang gimana menurut kalian Oke tuh kan masih tetep sih cuman yang ganti raknya aja tadinya kan boneka diganti sama rak kalau yang atas dekorasinya masih sama aja foto terus ada makram terus ada cermin tortan juga nah untuk rak heksagonalnya ini yang mirip-mirip kayak di informa juga saya taruhnya di luar nggak taruh di dalam kalau mau taruh di dalam suka bingung mau naruh dimana jadi saya taruhnya di atas kursi yang kemarin saya beli di informa kira-kira bagusan ditaruh dimana ya saya kok agak bingung ini detailnya kayak gini kira-kira mirip nggak sih kayak di informa kalau mirip ayo komen dong di bawah ini sama aja ya budgetnya bikin rak pot sama rak heksagonal itu Rp50.000 masih kembalian dan untuk bikinnya cuman diukur-ukur aja terus habis itu dilas kalau udah dilas ya tinggal kalian chat aja deh lanjut lagi ini siang harinya saya tuh mau masak masak menu yang super duper simple tapi menurut saya emang nggak terlalu simple sih nah yang pertama tadi saya tuh lagi ngerebus daging dengan metode 5 30 sama 7 jadi saya rebus dulu selama 5 menit nanti saya matiin saya diemin selama 30 menit dengan panci yang tertutup habis itu saya nyalain lagi sekitar 7 menit kompornya habis itu dimatiin dan alhamdulillah beneran empuk dong dagingnya nah ini ditunggu sebelahnya saya tuh lagi mau masak menu buat alea untuk bumbunya saya cuman pakai bawang putih sama bawang bombay aja untuk dagingnya saya nggak pakai banyak-banyak karena ini buat makan alea aja terus ya udah tinggal saya kasih saori saus tiram sama kecap aja eh maaf bukan saori saus tiram tapi saori saus teriyaki oh iya kalian jangan salvok sama tangan saya yang uratnya itu bener-bener kelihatan banget maklumlah ya saya itu emang cungkring banget atau kurus banget jadi ya gitu tangan saya uratnya bener-bener kelihatan banget ditambah saya itu tangannya buntek hehehe jadi udah kayak gitu nah ini kasih saori teriyakinnya sesuai selera ya kalian aja sih kalau rasanya udah pas ya udah tinggal dimatiin aja kompornya kalau daging cincang kayak gini emang nggak memerlukan waktu lama ya bentar doang masaknya tuh dan alea suka banget dong sama rasa daging teriyaki ini karena emang beneran enak nah oke ini udah mateng semuanya jadi langsung tadi saya taruh di piring saji terus lanjut ini saya mau bikin pindang tetel yang kemarin saya posting juga di Instagram hayo siapa nih yang udah ngeliat postingan saya pasti kalian paham banget ya nah untuk bumbunya disini saya cuma pakai bawang merah bawang putih kluwok kalau kalian tahu kluwok itu yang dalamnya hitam yang kulitnya itu keras banget kalian nyari aja di pasar pasti banyak banget nah kayak gini ya bentuk kluwok tuh terus saya pakai cabai merah yang gede tapi ini saya rebus dulu biar pas ngulek itu gampang terus disini saya kasih ketumbar sama lada sesuai selera kalian aja berapa banyaknya daging kalian kalau untuk daging saya saya cuma pakai seperempat aja nggak banyak-banyak karena ini buat makan siang sama malem aja nah lanjut ya ini saya nguleknya itu dibawah Cile kali ini Bunda Alea pakenya ngulek nggak pakai blender apa nih yang pengen ngeliat Bunda Alea ngulek ini saya ulek ya sekarang bumbunya tuh nggak saya blender nah terus lanjut ini saya mau ngirisin dagingnya untuk dagingnya sesuai selera kalian ya mau ngirisin kecil-kecil atau gede-gede kalau saya mah lebih suka yang kecil-kecil aja dan nanti untuk masaknya nggak usah terlalu lama karena kan disini dagingnya itu udah direbus dan udah empuk jadi tinggal nunggu bumbunya bener-bener meresap ke dagingnya ya udah tinggal dimatiin aja kompornya tuh untuk bumbunya disini nguleknya itu emang agak kasar kayak gini ya kalau mau di ulek halus banget tuh agak susah karena apa karena cabainya itu licin banget jadilah saya nguleknya cuman kayak gitu walaupun nguleknya kayak gitu tetep endulita kalau pinang tetel ini khasnya pekalongan ya bukan khasnya pemalang kalau saya kan orang pemalang ini kan temen saya ada yang orang pekalongan jadi saya nyontek resepnya dari temen saya jangan lupa juga dikasih daun bawang yang banyak biar rasanya itu tambah semerbak baunya tambah enak eh kebalik ya biar rasanya itu tambah enak baunya itu semerbak ini saya kasih tambahan bumbu salam serai sama lengkuas aja habis itu bumbunya saya singkirin jadi satu biar nanti kalau mau ngegoreng itu gampang oke lanjut ini saya mau ngerebus air sekitar 1 liter atau sesuai selera kalian sengaja banget airnya agak banyak karena kalau pindang tetel kayak gini dipakein nasi kuahnya banyak buh enak pisan oi nah ini ditunggu sebelahnya saya itu mau ngegoreng bumbu sambil nungguin airnya itu mendidih bumbunya itu ditumis-tumis sampai semuanya mateng kalau kurang mateng nanti keluoknya itu agak bau gimana gitu nah nanti juga bawang daunnya sekalian digoreng sama bumbunya itu juga kata temen saya ya saya mah kurang tahu juga sih jadi ikut-ikutan aja sebenernya pindang tetel kayak gini itu dikasih sama kikil juga tapi berhubung pak suami nggak mau dikasih kikil yaudah tadi saya kasih tambahan tahu cuman dua aja tapi yang saya masukin sih satu hehehe karena kalau mau dua takutnya kebanyakan nah ini bumbunya udah mateng jadi langsung saya masukin aja ke air atau ke panci yang airnya udah mendidih kalau udah ya tinggal diaduk-aduk aja deh nunggu airnya itu bener-bener mendidih banget baru saya masukin tahu sama dagingnya untuk bumbu tambahannya di sini saya cuman pakai Royko micin gula udah itu aja nah sambil nunggu airnya itu mendidih ini saya ngelap-ngelap kompor terlebih dahulu karena saya pribadi kurang suka kalau lagi masak kompornya itu kotor Oh ya kalian abaikan aja ya itu serbetnya yang saya naruhnya asal-asalan kayak gitu aduh padahal saya mah udah dibilangin sama kalian ya jangan naruh serbet di belakang kompor tapi gimana ini tangan saya tuh kayak otomatis naruh serbetnya di belakang kompor mohon maaf banget ya temen-temen semua ayo kira-kira siapa nih yang orang pekalongan yang suka masak pindang tetel kayak gini ayo komen dong di bawah nah buat kalian yang belum pernah nyobain pindang tetel kalian wajib banget cobain karena ini tuh rasanya enak banget hampir mirip kayak rasa rawon sih karena rawon kan juga ada kelueknya nah pindang tetel juga ada kelueknya Oke sambil nungguin masakan saya itu bener-bener mateng ini saya mau nyuci peralatan tempur saya yang banyak banget di atas sing pokoknya kalau masak ya jangan heran ya pasti banyak banget peralatan tempur yang keluar Nah saya juga nggak pernah bosen-bosen bilang sama kalian mohon maaf banget kalau pas saya nyuci piring atau nyuci perabotan saya itu kurang bersih mohon maaf banget ya kalau bagi saya kayak gini udah bersih banget ya buat kalian yang masih nanya perabot sama home dekor yang ada di rumah saya saya itu belinya dimana saya semuanya itu belinya di Shopee jadi kalian bisa cek aja di description box saya karena disitu udah lengkap banget linknya kalau kalian pengen samaan juga barangnya ayo cu segera dikepoin nah kemarin kan saya sempet ya sharing sama kalian kalau ada yang komen ini 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 kayak gitu kan terus banyak banget temen-temen semua yang komen kalau nyuruh saya abaikan aja terus katanya itu pada suka sama suara saya yang ngapak ngapak gimana gitu terus suaranya yang katanya imut-imut kayak marmu ceile pokoknya komentar kalian semua itu bikin saya tambah semangat banget bikin video oke rezeki kalian lancar-lancar terus amin dan semoga kalian semua disehatkan dimudahkan dalam segala hal pokoknya dilancarkan semuanya lah amin oke lanjut lagi ke videonya ya ini saya udah selesai nyuci piring waktunya saya ngelapin singnya mohon maaf banget dan lagi-lagi saya tuh bandel kalau dibilangin itu banyak banget sampah ada di wastafel mohon maaf banget ya temen-temen semua dan sampai sini aja video saya wassalamualaikum warahmatullahi bye-bye